G-30S dilakukan oleh personil militer, tapi kenapa PKI yang dituduh sebagai dalang? Dalam memoarnya, Suharto menyatakan, sudah menduga PKI mendalangi G-30S ketika mendengar pengumuman radio yang pertama pada pagi hari tanggal 1 Oktober. Dek, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI, Alimin. Asisten Suharto untuk urusan intelijen di Kostrad, yaitu Yoga Sugama, dalam memoarnya, yang ditulis dalam gaya orang ketiga oleh para penulis yang ia sewa, menyatakan yakin G-30S itu dipimpin oleh PKI, bahkan sebelum Suharto berpikiran demikian. Yoga adalah orang pertama di Kostrad yang memastikan, bahwa penculikan para jenderal angkatan darat di penghujung bulan September tahun 1965, dilakukan oleh Anasir Anasir PKI. Beberapa perwira tampak ragu-ragu dengan kesimpulannya itu, karena pada pagi hari tanggal 1 Oktober belum diperoleh bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. Konon Sugama mengatakan kepada mereka yang meragukannya itu, ini mesti perbuatan PKI. Kita tinggal mencari bukti-buktinya. Sugama menyombongkan diri sebagai orang pertama yang meyakinkan Suharto, bahwa PKI bersalah, sehingga mengubah firasat Suharto menjadi keyakinan yang tidak tergoyahkan. Penuturan Sugama itu memberi kesan, bahwa jenderal-jenderal Kostrad sudah menengarai Sang Dalang, sebelum mendapatkan satupun bukti yang pasti. Kesimpulan sudah datang sebelum pembuktian. Suharto tidak serta-merta menuduh PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap G30S. Adalah para perwira bawahannya yang memobilisasi sejumlah pimpinan politik anti-PKI untuk melancarkan tuduhan. Hanya satu hari sesudah G30S meletus, seorang jenderal anti-komunis, yakni Brigadir Jenderal Sucipto, membentuk organisasi yang dibuat tampak seperti organisasi sipil, dengan nama Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan tanggal 30 September, atau disingkat KAPG Stapu. Sesudah mengadakan rapat tertutup para pimpinan, kelompok ini menyelenggarakan konferensi pres pada tanggal 4 Oktober. Yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang semacam Subchan Z.E. dari Nahdlatul Ulama, yang sejak lama bekerjasama dengan para perwira Angkatan Darat yang anti-PKI. Dengan adanya kerjasama sebelumnya, mereka mampu dengan cepat mengorganisasikan diri. Pada hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober, Angkatan Darat bukannya menyelenggarakan parade militer sebagaimana yang sudah dijadwalkan, dengan barisan demi barisan pasukan berderap memamerkan persenjataan mutakhir, melainkan mengadakan prosesi pemakaman besar-besaran untuk tujuh perwira yang terbunuh. Pada hari itu juga, Angkatan Darat menyiarkan buku setebal 130 halaman yang disusun cepat, berisi catatan tentang rangkaian kejadian-kejadian pada tanggal 1 Oktober dan menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa itu. Rupanya, tanggal 5 Oktober menjadi hari ketika pimpinan Angkatan Darat memutuskan untuk memulai serangan terhadap PKI. Menurut arta CIA yang dikirim dari Jakarta, pada hari itu jeneral-jeneral tertinggi Angkatan Darat bersidang dan bersepakat untuk melaksanakan rencana mengganyang PKI. Di bawah arahan Soeharto, dengan cepat Angkatan Darat mengerahkan masa sipil dan menyebarkan propaganda anti-PKI melalui pres yang seluruhnya sudah dibawah kendali Angkatan Darat sejak akhir pekan pertama Oktober. Sebuah kisah sensasional melukiskan bagaimana anggota PKI menyiksa, menyayat-nyayat dan memotong kemaluan para jeneral tawanan mereka. Ketika koran-koran dan stasiun radio mulai melansir cerita-cerita mengerikan tentang PKI, masa yang digalang tentara bergerak dengan amuk yang mematikan. Pada tanggal 8 Oktober mereka membakar abis gedung CC PKI di Jakarta dan menyerang kantor-kantor tiap organisasi yang dianggap terkait dengan PKI. Rumah para pimpinan PKI di Jakarta dibakar atau disita. PKI jelas mendukung G30S, sebagaimana ternyata dalam editorial Harian Rakyat pada tanggal 2 Oktober yang memuji G30S sebagai patriotik dan revolusioner. Tapi editorial itu tidak memberikan bukti bahwa PKI lah yang memimpin G30S, terutama karena editorial itu menyatakan bahwa G30S merupakan persoalan intern Angkatan Darat. Demikian juga keikutsertaan ratusan anggota sayap pemuda PKI, yakni pemuda rakyat, di dalam aksi itu tidak membuktikan kepemimpinan partai di dalam G30S. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa peranannya lebih dari apa yang belakangan dinyatakan oleh sementara pimpinan partai, seperti Nyono, tenaga bantuan untuk putus intern Angkatan Darat. Usul dari beberapa pimpinan PKI di daerah-daerah luar Jakarta untuk membentuk Dewan-Dewan Revolusi setempat, sesuai dengan dekret pertama Letnan Kolonel Untung, sekali lagi hanya menunjukkan bahwa partai sungguh-sungguh mendukung aksi tersebut, tetapi ia bukanlah yang memimpin. Kehadiran Aidit di Pangkalan Auri Halim tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perannya lebih dari sekadar penonton atau penasihat yang menyetujui G30S. Pusat Penerangan Angkatan Darat menerbitkan seri tiga jilid buku dari bulan Oktober sampai Desember tahun 1965 dengan maksud membuktikan bahwa PKI mendalangi G30S. Bukti-bukti yang diajukan dalam penerbitan ini tidak substansial, bergantung pada situasi tertentu atau tidak andal. Bukti utama ialah pengakuan untung yang tertangkap di Jawa Tengah pada tanggal 13 Oktober, dan Latif ditangkap pada tanggal 11 Oktober di Jakarta, bahwa mereka adalah antek-antek PKI. Angkatan Darat mengutip laporan interogasi dari kedua perwira itu. Kiranya tidak mungkin bahwa masing-masing perwira tersebut dengan bersungguh-sungguh dan sukarela mengaku bekerja untuk kepentingan PKI. Saya mempunyai salinan laporan interogasi Latif bertanggal-tanggal 25 Oktober tahun 1965 dan memang benar ia mengaku mengikuti perintah-perintah PKI. Namun ia menyatakan pada pembelaannya pada tahun 1978 bahwa saat itu ia mengalami infeksi luka akibat tusukan bayonet di kakinya dan dalam keadaan setengah sadar. Dalam mahkamah pengadilan atau mahkamah sejarah yang layak dimanapun, kesaksian yang diperoleh di bawah tekanan dan dengan siksaan tidak dapat diterima. Dalam sidang-sidang pengadilan mereka kemudian, baik untung maupun Latif, menyangkal laporan-laporan interogasi mereka dan bersikeras bahwa mereka sebagai perwira militer telah memimpin G-30S. PKI, mereka menegaskan, diajak ikut serta hanya sebagai tenaga bantuan. Mengingat bahwa penjelasan Soeharto dipaksakan dengan kekuatan senjata dan bukan kekuatan penalaran, tidak banyak tentangnya yang patut dipertimbangkan. Angkatan Darat tidak pernah membuktikan tuduhannya. Orang harus curiga ketika tuduhan sebagian didasarkan atas propaganda palsu dan sebagian lagi atas dasar kesaksian yang diperoleh melalui siksaan. Pengakuan dua tokoh pimpinan PKI, yakni Nyono dan Aidit, yang diterbitkan oleh Pres Angkatan Darat pada akhir 1965, merupakan pemalsuan yang terang-benderang. Demikian juga kisah yang disiarkan besar-besaran tentang perempuan-perempuan peserta G-30S yang menyiksa dan memotong kemaluan tujuh perwira tangkapan mereka di lubang buaya, ternyata merupakan rekayasa, barangkali ciptaan para ahli perang urat saraf. Sekalipun arus propaganda terus membanjir selama 30 tahun lebih, tentara Soeharto tidak pernah membuktikan bahwa PKI telah mendalangi G-30S. Saat membidik PKI sebagai dalang G-30S, militer Soeharto tidak dapat menjelaskan satu fakta dasar. Yaitu G-30S dilakukan oleh personil militer, yaitu Letnan Kolonel Untung dan pasukannya dari Pasukan Kawal Kepresidenan, Kolonel Latif dan pasukannya dari Garnisun Jakarta, Mayor Sujono dan pasukannya dari Pangkalan Auri Halim, Kapten Sukirno dan pasukannya dari Batalion 454 Jawa Tengah, dan Mayor Supeno dan pasukannya dari Batalion 530 Jawa Timur. Demikian juga halnya di Jawa Tengah, kekuatan G-30S terutama terdiri dari perwira-perwira Angkatan Darat dan bukan para aktivis partai. Sekali lagi, tidak ada bukti kuat tentang kehadiran PKI secara dominan. Apapun persisnya keterlibatan anggota-anggota partai tertentu, ketika itu mereka tampak berada di pinggiran aksi yang dilakukan oleh personil militer. Versi rezim Soeharto hanya dapat benar jika orang berasumsi bahwa perwira-perwira Angkatan Darat yang terlibat itu menempatkan diri mereka di bawah PKI dan mereka bersedia menjalankan perintah partai seperti robot. Benedict Anderson dan Ruth McVeigh benar dengan penjelasannya dalam analisis awal Januari tahun 1966 bahwa PKI bukanlah dalang. Sampai saat itu tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk tuduhan yang muncul, baik di dalam berita-berita pres maupun pernyataan-pernyataan Angkatan Darat. Maka yang lebih masuk akal ialah menjelaskan G30S sebagai suatu putus intern Angkatan Darat. Isu tentang keterlibatan PKI menjadi lebih ruwet segera setelah Anderson dan McVeigh menyelesaikan laporan mereka. Pada sidang pengadilan Nyono dan Untung dalam bulan Februari dan Maret tahun 1966, nama-nama dua anggota PKI, yaitu Syam dan Pono, disebut-sebut sebagai anggota kelompok inti komplotan. Untung mengatakan bahwa Syam dan Pono adalah wakil-wakil Aidit yang membantu G30S namun tidak memimpinnya. Peranan mereka, menurut Untung, tidak berarti. Mereka tampil semata-mata untuk meyakinkan bahwa Ki akan memberikan bantuan dari tenaga masa. Ia dan perwira-perwira militer lain menginginkan adanya tenaga bantuan untuk mendukung aksi-aksi mereka, sehingga mereka berpaling kepada PKI yang dapat mengerahkan ribuan pemuda yang baru saja menerima latihan kemiliteran singkat di pangkalan udara Halim. Namun Untung kemudian mengubah versinya sendiri mengenai rangkaian peristiwa itu dengan menyatakan bahwa bantuan Syam termasuk menuliskan konsep dekrit pertama G30S tentang pembentukan Dewan-Dewan Revolusi. Pimpinan inti yang lain, yaitu Mayor Sujono dari Auri, sebagai saksi dalam persidangan Nyono, membuat Syam dan Pono terlihat terlibat lebih jauh lagi di dalam G30S. Ia mengatakan bahwa Syam adalah pimpinan perencana G30S. Saudara Syam yang merupakan seorang tokoh dari PKI yang kami lihat dan kami ketahui, merupakan orang yang memegang penentuan dalam rapat maupun pertemuan-pertemuan itu. Karena Sujono menyatakan bahwa Syam juga dikenal dengan nama Sugito, banyak pengamat menduga Syam, tokoh yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, pastilah nama samaran dari Sugito, anggota sentral Komite PKI yang dimunculkan, dan salah seorang dari 45 orang yang duduk dalam Dewan Revolusi Indonesia. Identitas Pono juga sama tidak jelas. Penyingkapan tentang Syam dan Pono melahirkan kerutan baru dalam kisah ini. Apakah Untung dan Sujono menceritakan kebenaran? Siapakah dua orang ini? Apa posisi mereka di dalam PKI? Apa pula peranan mereka dalam G30S? Terima kasih telah menonton!